jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel Assalamualaikum pada video tutorial kali ini saya bagikan template banner atau sepanduk jakat seperti yang tampak pada monitor anda saat ini saya bagikan dua model desain yang pertama model sepanduk seperti ini yang kedua itu model seperti ini baleho atau banner seperti ini untuk sepanduk ukuran 1x3 meter dan untuk baleho atau banner ukuran 2x3 meter seperti ini lengkap dengan keterangan berapa jumlah yang harus kita bayarkan berupa uang dan beras kewajiban kita sebagai umat muslim membayar jakat desain saya bagikan dalam format Corel dan Photoshop silahkan teman-teman download sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan untuk link downloadnya silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com nah disini saya bagikan link downloadnya baik itu Corel dan Photoshop untuk desain yang pertama seperti ini desain yang pertama ukuran 1x3 meter dilengkapi dengan keterangan keterangan jumlah dilengkapi dengan keterangan jumlah berapa kilo untuk beras dan berapa rupiah untuk uang desain yang pertama link download Corel disini silahkan teman-teman download passwordnya ini lalu font yang saya gunakan ini untuk Photoshop link downloadnya disini font yang digunakan ini lalu desain yang kedua baleho atau banner seperti ini tampilannya ini ukurannya 2x3 meter link download Corelnya disini passwordnya ini template yang saya bagikan belum saya lengkapi dengan gambar seperti ini ada gambar beras ada gambar uang lalu belum saya beri efek pada teksnya ada efek outline ada efek sedo nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menambahkan berbagai macam efek dan gambar baik itu sepanduk maupun baleho untuk aneka macam gambar yang saya tempatkan di desain ini silahkan teman-teman download dulu teman-teman disini untuk materi sepanduknya nah disini downloadnya passwordnya oniriduan teman-teman akan mendapatkan aneka macam gambar yang berhubungan dengan desain kita nah sebelum kita mulai bagaimana cara mendesain ulangnya menambahkan berbagai macam efek dan gambar bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan nah setelah teman-teman berhasil mendownload teman-teman akan mendapatkan file seperti ini file seperti ini ini untuk yang Corel lalu untuk yang Photoshop seperti ini setelah di ekstrak seperti ini hasilnya lalu berikutnya untuk sepanduk setelah di ekstrak hasilnya seperti ini jadi seperti itu kita buka Corel dulu teman-teman saya buka langsung dua sepanduk dulu nah teman-teman akan mendapatkan template sepanduk seperti ini tanpa efek pada teks tanpa gambar lalu ini untuk yang sepanduk untuk yang banner nah seperti ini nah kita akan mendesain ulang untuk sepanduk dulu untuk sepanduk di bagian sini itu ada gradasi warna kita akan tambahkan disini teman-teman menambahkannya interactive fill lalu teman-teman pilihnya ini fountain fill nah seperti ini nah di bagian sini kita akan tambahkan warna yang lain misalkan hitam yang disini kan sudah hitam lalu di tengah-tengah sini kita akan tambahkan double-click saja double-click lalu kita tambahkan warna hijau seperti ini seperti ini sesuaikan saja teman-teman oke seperti ini cukup oke lalu kita akan tambahkan gambar disini ambil gambar di Corel file import di materi ya di materi materi sepanduk nah ini kita akan tambahkan gambar gambar ini dulu letakkan disini begini jika kurang besar kita bisa besarkan oke seperti ini lalu ambil gambar lagi file import gambar beras kita letakkan disini seperti ini ambil gambar lagi file import coin kita letakkan disini oke seperti ini oke seperti ini oke seperti ini lalu ambil gambar lagi file import file import coin yang bentuk seperti ini yang berserakan gitu ya oke ambil gambar lagi file import ini oke letakkan disini nah jadi menambahkan gambar seperti itu lalu kita akan menambahkan efek pada text yang ini kita akan tambah efek outline disini teman-teman menambahnya double-click saja kita beri misalkan tiga warnanya putih centang dua-duanya lalu kita oke ini ada outline oke ada outline lalu kita beri efek shadow disini drop shadow modelnya adalah flat bottom right lalu kita pastikan disini nah seperti ini jika kurang tebal kita tambahkan disini 40 nah seperti ini cukup nah untuk yang lainnya caranya sama caranya sama kita beri outline dulu ini outline nya 2 saja warnanya putih oke ada outline kita bisa copy shadow nya dari sini ambil shadow pilih dulu objeknya atau text nya copy shadow properties ambil shadow nya di bawah sini ada shadow nya di bawah sini lalu kita atur posisinya oke seperti ini cukup ya yang ini caranya sama ini kita beri outline juga outline juga warna apa ini warna putih misalkan kita beri outline 2 warna hitam mohon maaf warna hitam nah seperti ini oke ya oke ya jika ingin dibuat lagi warna yang lain ini setelah kita beri outline warna putih begini teman-teman bisa menambahkan lagi untuk shadow nya tinggal diatur saja shadow nya seperti ini seperti ini bisa diberi warna kuning boleh shadow nya ini dari multiply diganti ke normal hasilnya seperti ini disesuaikan saja teman-teman oke ya nah yang ini sudah saya beri efek shadow tinggal diberi outline saja outline warna putih 1.5 pasti warna putih oke nah seperti ini nah untuk yang lainnya silahkan teman-teman edit ulang seperti menambah ini menambah kontak sesuaikan dengan nama pengurusnya lalu nomor handphone nya disesuaikan dan untuk jumlah beras saya rasa se-indonesia sama ya ini ya 2.5 kg kategorinya juga kemungkinan sama kategori 1 kategori 2 kategori 3 dan video nya juga mungkin sama silahkan teman-teman sesuaikan dengan daerah teman-teman semua seperti ini sepanduka teman-teman yang lainnya tidak ada perubahan nah untuk sepanduk sudah seperti ini saja teman-teman tinggal disimpan siap catat kita akan simpannya nanti saja kita akan edit untuk yang banner ini untuk yang banner ukuran 2 x 3 meter saya menggunakan skala disini 20 x 30 cm ini kita akan menambahkan gradient disini kita akan tambahkan gradient caranya sama disini teman-teman pilihnya interactive fill lalu teman-teman pilih ini nah disini diberi warna hitam hitam disini seperti ini nah di tengah-tengah sini kita beri atau kita tambahkan warna hijau seperti ini oke begini oke begini ya lalu kita kita tambahkan gambar disini gambar ambil gambar file import file import ini dulu kita akan disini ambil lagi file import ini kita pindah ke atas klik kanan order to prone nah seperti ini jika terlalu besar kita kecilkan ini biar lebih besar ya oke seperti ini lalu ambil gambar lagi file import gambar beras kita akan disini kita akan disini ambil gambar lagi gambar koin kita akan disini kayak begini digambar lagi uang kertas letakkan disini nah begini untuk gambar cukup seperti ini nah selanjutnya kita akan menambahkan outline dan shadow pada text nah yang ini tambahkan disini outline nya ini kita beri warna mohon maaf ukurannya 3 point warnanya putih centang semua oke seperti ini lalu kita beri effect shadow oke seperti ini cukup jika kurang tebal ditambahkan 40 misalkan seperti ini lalu kita bisa masukkan lagi sedikit oke seperti ini yang ini caranya sama double click disini ini saya beri 2 warna putih centang semua oke lalu kita tambahkan shadow kurang keluar terlalu keluar oke oke seperti ini kita akan tebalkan jadi 40 oke yang ini lagi yang ini kita beri outline hitam saja 2 hitam oke seperti ini kalau kurang tebal kita tambahkan 3 misalkan oke seperti ini nah lalu yang ini yang ini kita beri outline putih ya putihnya 2 putih seperti ini nah ini nah ini gimana caranya ini kan gambarnya png kita beri efek putih gimana caranya caranya sih seperti ini 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 kita geser keluar kita duplikat lalu ini kita akan ubah menjadi warna hitam keseluruhannya caranya ctrl B pada keyboard ctrl B posisinya seperti ini yang intensity nya map pad kesebelah kiri min 100 yang lainnya ini bisa 0 seperti ini lalu kita oke nah selanjutnya ini ini kita stretch bitmap quick stretch reduce bitmap jadi pector ini jadi pector nah setelah jadi pector itu bisa diwarnai nih teman-teman bisa diwarnai apa aja yang kita inginkan nah bisa diwarnai nah lalu ini kita beri garis putih di luarnya caranya klik kanan pada warna klik kanan ada putih ya terus kita tebalkan garisnya jadi 2 misalkan kebesaran 1.5 kebesaran 1 ya nah seperti ini lalu warna dalamnya kita menaktifkan dalamnya klik kiri pada tanda silang disini boleh disini boleh disini klik tanda silang nah ini dapat sudah ditetapkan disini nah jadi 2 gambar sebenarnya gambar ini sama gambar outline gitu ya oke sudah dapat setelah kita beri outline lalu teks ini dan gambar ini kita group seleksi seperti ini lalu kita group selanjutnya kita beri shadow pilih drop shadow pilihnya yang flat bottom right kita beri shadow seperti ini jadi shadownya berbarengan sama gambar ini oke seperti ini cukup lalu yang ini kita beri outline juga warna putih 2 oke kita beri shadow lalu kita kita posisikan kita tempatkan sedownya oke seperti ini kita tebalkan jadi 40 seperti ini cukup 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 ya nah selanjutnya untuk yang lainnya yang ini teks yang di bawah sini kita beri outline juga warna putih 3 gitu ya oke lalu kita beri efek shadow juga kita kita posisikan oke kita tebalkan 40 oke seperti ini untuk yang lainnya disesuaikan nah itulah teman-teman cara mendesain ulang sepanduk dan banner jakat dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW nah selanjutnya kita akan menggunakan photoshop kita buka kita buka kita buka photoshopnya sepanduk yang pertama kita akan membuat gradient pada ini disini kita buka desain ya desain itu kita pilih layar 2 yang ini lalu kita akan gradient pilihnya disini di layar style ini lalu teman-teman pilihnya adalah gradient overlay nah seperti ini awal tampilannya lalu kita posisikan seperti ini kita double click saja disini nah disini warnanya hitam disini juga warnanya hitam kita akan beri warna hitam nah hitam semua ya lalu di tengah sini kita akan tambahkan handle untuk memberi warna hijau nah seperti ini lalu kita oke hasilnya seperti ini teman-teman oke ya ini bisa diatur-atur digeser lagi kesini oke nah selanjutnya kita akan menambahkan ini ini saya oke juga menambahkan ini objek ini disini disini disudut kanan kita pilih dulu objeknya yang ini ya objek ini ya kita akan pilih oh ini ini sama ini oke ya ini sama ini kita jadikan satu saja pilih layar 4 ctrl E pada keyboard kalau kita geser jika kita geser tekan ctrl ya untuk menggesernya nah gini teman-teman oke saya kembalikan nah bagaimana cara menduplikatnya ctrl J saja ctrl J ctrl J maka akan terduplikat lalu kita geser cara menggesernya tekan ctrl ke sini lalu kita akan kecilkan tekan shift tekan alt kecilkan oke seperti ini baru kita tempatkan disini oke sudah centang atau enter nah selanjutnya menambahkan gambar ambil gambar di Photoshop itu file pledge ini saya keluar aja dari desain saya tempatkan gambar disini file pledge ambil gambar yang pertama gambar ini saya letakkan disini tekan shift tekan alt kecilkan enter atau centang lalu gambarnya kita geser gambarnya kita geser ya teman-teman kita geser kesini jika kurang besar kita besarkan oke begini lalu ambil gambar lagi file 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 pledge ambil gambar brush kita kecilkan tekan shift tekan alt enter atau centang lalu kita tempatkan di sini untuk yang gambar yang pangan ini bisa kita geser ke kanan oke oke seperti ini lalu ambil gambar lagi file pledge ini coin tekan shift tekan alt kecilkan letakkan disini kita besarkan oke seperti ini enter atau centang lalu ambil gambar lagi file pledge gambar koin tekan shift tekan alt kecilkan lalu kita posisikan disini koinnya kecilkan lagi sedikit oke lalu centang atau enter ambil gambar lagi file pledge gambar uang kertas tekan shift tekan alt kecilkan letakkan disini oke enter atau centang nah selanjutnya kita akan menambahkan outline pada teks pilih teksnya buka disini di group text cari tulisan unit pengumpul jakat seperti ini lalu klik disini lalu klik disini pilihnya adalah stroke pilihnya colornya warna putih oke lalu kita akan geser pointnya misalkan kita menggunakan 8 point lalu bisa kita beri shadow langsung disini pilih drop shadow atur posisinya seperti ini lalu kita atur sudah terlihat sudah terlihat ya shadownya oke seperti ini cukup lalu kita oke nah untuk yang lainnya yang ini itu bisa kita duplikat saja disini caranya klik kanan copy layer style lalu kita pilih masjidnya ini lalu klik kanan paste layer style hasilnya sudah ada langsung yang ini juga sama untuk tulisan jakat pitrah nah kita pilih tulisan jakat pitrah nya mana ini klik kanan baru paste layer style seperti ini nah untuk tulisan menerima dan menyalurkan ini hanya ditambah stroke saja atau outline menerima ini kita pilih pilihnya adalah stroke kasih warna hitam oke seperti ini kita tambahkan warna hitamnya oke nah untuk keterangan yang lainnya silahkan teman-teman sesuaikan seperti nama nomor handphone gitu ya disesuaikan saja jadi seperti ini cara edit sepanduk menggunakan Photoshop cukup seperti ini saja lalu untuk banner nya kita buka banner nya nah ini kita akan menambahkan ini gambar ini objek ini disini dan disini kita buka desain kita cari apa ini oh iya ini bener layar 33 layar 33 kita duplikat ctrl J setelah di ctrl J bisa kita kecilkan tekan shift tekan alt kecilkan lalu di geser ke sini gesernya tekan ctrl ya teman-teman ya kita kecilkan dulu sedikit seperti ini centang dulu sebelum di ctrl J centang atau enter lalu ctrl J lagi lalu kita pindahkan tekan ctrl pindahkan ke sini oke seperti ini di bagian bawah juga sama tekan ctrl J lalu kita pindahkan tekan ctrl pindahkan ke bawah sini terlalu besar kecilkan tekan shift tekan alt enter atau centang lalu ctrl J lalu kita pindahkan ke sini oke sudah seperti ini lalu kita tambahkan gambar nah tambahkan gambar kita di luar saja file pledge ambil gambar ini dulu tekan shift tekan alt kecilkan gambarnya letakkan di sini nah begini kecilkan sedikit kecilkan sedikit bergambar lagi file pledge ini koin letakkan di sini tekan shift tekan alt kecilkan sedikit oke seperti ini ini posisinya koin ini kita pindahkan di bawah pangan gini oke ini bisa kita geser ke sini oke ambil gambar lagi file pledge koin ini tekan shift tekan alt kecilkan letakkan di mana sini gitu ya kecilkan sedikit oke lalu ambil gambar lagi file pledge gambar uang kertas tekan shift tekan alt kecilkan kecilkan di sini enter atau centang ambil gambar lagi file pledge gambar beras tekan shift tekan alt kecilkan tekan di sini nah begini nah selanjutnya kita akan menambahkan outline pada teks outline dan shadow pertama unit pengumpul jakat kita akan cari unit pengumpul jakat yang ini lalu teman-teman pilih yang ini layer style stroke untuk menambahkan outline outline ini saya tambahkan jadi 8 8 nah gini lalu kita tambahkan shadow langsung posisinya ke sini saya tambahkan di sini ini sudah ada ya oke selanjutnya efeknya kita copy klik kanan copy layer style pilihnya yang ini masjid yang ini masjid ya lalu klik kanan paste layer style oke sudah ada ya lalu yang ini tulisan jakat jakat nah ini jakat sama kita copy kita copy juga klik kanan paste layer style seperti ini lalu yang ini gambar ini gambar apa namanya gambar kantong jakat itu kita langsung di design nah ini sama juga klik kanan paste layer style nah seperti itu teman-teman hasilnya oke nah selanjutnya ini apa namanya tulisan jakat pitra jakat mal ini kita buka di sini di text jakat pitra jakat mal ini kita copy juga klik kanan paste layer style nah hasilnya begini sudah jadi ya nah yang ini yang ini belum di apa namanya belum dikasih gradasi ya untuk ini objek yang berwarna hitam di sini kita beri nah yang ini layar 7 layar 7 masukkan di sini gradient overlay lalu kita posisikan begini kita double klik nah di sini kasih warna hitam oke di tengah-tengah sini kasih warna hijau di tengah-tengah sini oke oke seperti ini ini kita oke dulu ini kita oke lalu ini kita oke lalu ini kita oke juga udah seperti itu cara memberi dua warna nah selanjutnya teks menerima dan menyalurkan teks menerima dan menyalurkan ini saya kasih outline juga warnanya hitam seperti ini cukup ya oke untuk yang lainnya silahkan disesuaikan teman-teman ini juga diberi outline tulisan tulisan selamat hari raya idul fitri nah yang ini nah yang ini kita copy saja klik kanan paste layar style nah seperti ini hasilnya oke aman ya oke untuk yang ini silahkan teman-teman tambahkan nama pengurus untuk kontaknya dan nomor handphonenya ya cukup mudah ya untuk mengganti-ganti yang lainnya silahkan teman-teman masuk ke sini grup teks jangan diganti-ganti saja nah itulah teman-teman cara edit ulang dengan menggunakan photoshop baik itu sepanduk dan banner nah langkah selanjutnya kita akan simpan siap cetak ya teman-teman kita korel dulu untuk pertama yang sepanduk dulu sepanduk ini kita seleksi dulu seperti ini semuanya jangan lupa digroup lalu pilih menu file export saya buat folder baru misalkan namanya cetak saya beri nama sepanduk satu kali tiga meter ini saya bedakan ya teman-temannya ini cdr maksudnya dari korel cara nyimpannya lalu sepast tipenya saya pilihnya jpg lalu saya export nah disini color mode nya saya pilih CMYK disini saya menggunakan resolusi 100 disini saya masukkan ukuran sungguhnya 300 tingginya menyesuaikan kita akan lihat hasilnya berapa ukuran filenya nah ini ukuran filenya 10,3 mega nah ini ini yang siap cetak teman-teman atau file yang sudah siap naik cetak lalu kita ok selanjutnya untuk yang banner seleksi seperti ini pilih menu file pilih export nah untuk ini teman-teman select only nya ini ini wajib dicentang jika tidak dicentang maka tulisan di bawah ini akan ikut tersimpan kita centang ya ok lalu kita pilih shape as tipe disini saya buat namanya banner 2x3 meter CDR untuk membedakan saja cara menyimpan korel dan photoshop lalu saya export color mode nya CMYK disini saya pilih resolusinya 96 lalu disini saya masukkan ukuran sungguhnya 200 tingginya menyesuaikan kita akan lihat ukuran file nya teman-teman nah ini ukuran file nya 16 mega ini ukuran sesungguh ini teman-teman hasilnya seperti ini hasilnya tidak pecah ya ukuran sesungguhnya lalu kita ok nah itu teman-teman cara menyimpan siap cetak menggunakan korel nah selanjutnya photoshop sepanduk dulu pertama kita akan ubah dulu ke ukuran sesungguhnya disini image image size nah disini saya menggunakan resolusi 100 lalu ini saya ubah menjadi cm disini saya masukkan ukuran sesungguhnya 300 tingginya menyesuaikan lalu kita ok ok akan dirubah ke ukuran sesungguhnya nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman ukuran sesungguhnya setelah dibesarkan menjadi 3 meter x 1 meter lalu kita simpan file save as kita simpan di tempat yang sama disini lalu disini saya ubah formatnya jadi jpg nah disini sepanduk 1 x 3 meter ini saya bedakan dengan menggunakan photoshop ya psd gitu ya lalu saya save jika jika menggunakan quality 12 atau maksimum berapakah ukuran file nya 14,7 mega ok masih kecil ok ini untuk sepanduk sudah selesai lalu untuk banner caranya sama dirubah dulu ke ukuran sesungguhnya file image size disini saya menggunakan resolusi 96 disini saya ubah menjadi cm saya masukkan ukuran sesungguhnya 200 tingginya menyesuaikan lalu saya ok ok dirubah ke ukuran sesungguhnya nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman 2 x 3 meter nah langkah selanjutnya kita simpan format jpg siap cetak file save as saya simpan di tempat yang sama disini formatnya jpg lalu saya simpan dengan nama file banner 2 x 3 meter saya bedakan jadi psd gitu ya lalu ini untuk mengetahui perbedaan saat menyimpannya saja dengan menggunakan photoshop lalu kita save nah jika quality nya 12 berapa ukuran file nya 22,1 mega ini kita kecilkan jadi 11 gitu ya terlalu besar kita lihat berapa ukuran file nya setelah dirubah menjadi 11 nah 15,7 mega oke seperti ini saja nah itulah teman-teman cara menyimpan dengan menggunakan photoshop siap cetak format jpg oke maka hasilnya seperti ini nah ini nah ini sepanduk dengan menggunakan korel menyimpannya ini sepanduk dengan menggunakan photoshop ini banner menyimpannya dengan menggunakan korel ini banner menyimpannya dengan menggunakan photoshop ini file file yang siap untuk dicetak dengan ukuran sesungguhnya teman-teman nah itulah teman-teman dua desain sepanduk dan banner jakat format korel dan photoshop bagaimana cara edit ulangnya dan bagaimana cara menyimpan siap cetaknya semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga tetap semangat dan susah selalu untuk anda Assalamualaikum